Tim Prapon Aceh yang berkostum putih menjadi lawan pertama tim nasional Indonesia di bawah usia 19 tahun dalam turnus antara jilid 2 dari Stadion Harapan Bangsa Aceh. Goal yang dinanti akhirnya tercipta di menit ke-17. Berawal dari sepak pojok Hendra Sandi yang ditanduk Miftahul Hamdi. Pada menit ke-24 tim nas berpeluang menambah gol. Sayang tendangan penalti di Nandiah Dian Javier masih melebar. Pada menit ke-43 tendangan spekulasi Hendra Sandi mampu dibelokkan di Nandiah Dian untuk menggandakan kemenangan tim nas. Di babak kedua aksi individu pemain asal Aceh Hendra Sandi memperbesar kemenangan tim nas menjadi 3-0. Pada menit ke-73 sepakan pemain pengganti Evan Dimas melengkapi kemenangan tim nas usia 19 atas Prapon Aceh menjadi 4-0. Selanjutnya tim nas usia 19 akan melawan tuan rumah Semen Padang di bawah usia 21 tahun tanggal 11 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!